Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemirsa DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring program kegiatan dengan UPTD Sungai Citanduy dan Dinas ESDM wilayah 6 Tasik Palaya Khusus untuk UPTD Sungai Citanduy, Pemirsa DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti irigasi yang perlu perbaikan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ino Purwaduy Sundari bersama Ketua Komisi 4 dan Angkota melakukan monitoring program kegiatan dengan UPTD PSDA wilayah Sungai Citanduy dan cabang Dinas ESDM wilayah 6 Tasik Malaya di gedung UPTD PSDA wilayah Sungai Citanduy, Kota Tasik Malaya Kunjungan monitoring dilakukan untuk melihat sejauh apa pelaksanaan program 2019 dan persiapan program untuk tahun 2020 mendatang Khusus UPTD PSDA wilayah Sungai Citanduy, DPRD Provinsi Jawa Barat menyoroti daerah irigasi yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan Dengan adanya rencana revitalisasi dan pengembangan situ wangi di kawali Kabupaten Ciamis diharapkan bisa secepatnya diselesaikan karena pembangunan situ wangi selain dapat meningkatkan pariwisata juga untuk membantu kebutuhan air di wilayah Tasik Malaya Rencana ada situ wangi yang ada di Tasik Malaya akan dibangun kalau melihat gambarnya sungguh indah dan kami minta ya itu dapat diselesaikan karena selain untuk mendorong wisata itu bisa juga membantu kebutuhan air di wilayah tersebut kemudian yang kedua banyak rencana mung yang akan dibangun tadi kami meminta tolong manam yang menjadi prioritas dan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat di wilayah Tasik ya kalau bisa 5 embung tiap tahun 1 embung ini kan bisa terwujud gitu kemudian yang ketiga terkait dengan perawatan atau pemeliharaan dari daerah irigasi-irigasi yang tentunya menjadi kewenangan pemerintah provinsi Jawa Barat Sementara itu terkait dengan pelaksanaan dan persiapan program dari cabang dinas ASTM wilayah 6 Tasik Malaya yang menyoroti masalah listes atau listrik desa dan program energi terbarukan yang akan disupport oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Kedepannya pemerintah pusat akan mendorong CSR BUMN untuk membantu pembunuhan kebutuhan listrik masyarakat yang ada di Jawa Barat Diharapkan semua program dapat berjalan dengan baik khususnya untuk energi terbarukan yang sedang menjadi program prioritas dari pemerintah provinsi Jawa Barat sehingga bisa menjadi energi atratif yang dimiliki oleh pemerintah provinsi Jawa Barat Program energi terbarukan yang memang ini sudah sejak beberapa tahun yang lalu ya kami berharap ini semua ada progres terutama untuk pengembangan energi terbarukan di wilayah KCD Tasik Malaya ini kami men-support itu Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan ada koordinasi dengan dan